Intro Mahkamah Konstitusi memutus menolak permohonan pasangan Rustam Effendi Irwan Effendi Pemohon dalam Sengketa Pemilihan Umum Wali Kota Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan Dalam pertimbangannya yang dibacakan pada sidang pembacaan putusan Sengketa Pemilu Kada Kota Lubuklinggau Kamis 22 November 2012 Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Lubuklinggau Serta pelanggaran terstruktur sistematis demasif yang dilakukan pasangan calon nomor urutiga Pranaputra Sohe Sulaiman Kohar Sementara terhadap permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Akis Ropi Ayub Ahmaduddin Mustafa Dalam perkara yang sama, Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan pasangan Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat, persoalan pencetakan surat suara yang diajukan pemohon dalam permohonannya bukan memenang MK Melainkan persoalan pidana yang menjadi memenang pengadilan lain Pada persidangan sebelumnya, pemohon mempermasalahkan teknis pencetakan surat suara yang dicetak horisontal Oleh karena itu, pemohon memohon supaya KPU Lubuklinggau ditetapkan bersalah melakukan pelanggaran dalam mencetak surat suara Dan memohon baik surat suara yang dipergunakan dalam pemilu kada tersebut Maupun pemilu kada yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan batal demi hukum Atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya Dan memerintahkan kepada termohon melakukan pemilu kada ulang Dengan putusan tersebut, maka ketetapan KPU yang menetapkan pasangan calon nomor urutiga Pranaputra Sohe Sulaiman Kohar Kesangan wali kuota dan wakil wali kuota Lubuklinggau terpilih sah menurut hukum Ilhamir Redi, Hamdi, MKTV News, Melaporkan